Pintu dan jendela sudah rusak tanpa kaca Keadaan di dalamnya juga sangat sederhana Tanpa perabotan mewah Walau begitu, emak memperlakukan aku seperti anak sendiri Pintu dan jendela sudah rusak tanpa kaca Keadaan di dalamnya juga sangat sederhana Tanpa perabotan mewah Walau begitu, emak memperlakukan aku seperti anak sendiri Membuatku merasa disayang dan betah tinggal di rumah ini Ya, emak Jangan Oh, apa yang ditugas Pintu dan jendela Pintu dan jendela Apa yang ditugas Maaf ya, emak Aku gak hati-hati Tapi katanya gak apa-apa Soalnya malas mau dimasak Buat dimakan ya, emak Maaf ya, emak Waduh, aku sudah mencayain telurnya Padahal dapetnya hanya sedikit Berkurang deh nanti untungnya, emak Aku baru tahu kalau membuat telur asin itu menggunakan abu gosok Gampang banget bikinnya Bisa buat bisnis nih Airnya dikit-dikit aja Supaya abu gak terlalu becek Cukup sampai membuat abu menggumpal Menempel di telur Sebenarnya telur ini bisa langsung dijual Tapi harganya akan jauh lebih mahal Kalau sudah jadi telur asin Makanya emak bela-belain bikin telur asin Supaya untungnya lebih banyak Abis bikin telur asin Emak ngajak aku cari gadung Untuk camilan aku di rumah Emak gak bilang Kalau tempat cari gadungnya Di ujung dunia Aduh ma Jauh bener Ya ampun Tadi emak bilang emak kebun Ini namanya hutan Jauh banget Sudah capek Karena kita sudah sampai Belum sih emak Ternyata ini yang punya buah gadung Buah gadung Banyak Bunginya Gak tahu dalamnya apa Apa yang boleh masak Dua gak tahu Pertama-tama Dicang puluh tanahnya Mencari buah gadung Yang tertanam di dalamnya Kalau sudah ketemu Cangkul lagi pinggirnya Jangan sampai buahnya rusak Kena cangkul Yes Dapet satu Nyari buah gadung Di kebun rimbun Seperti ini sih Sebenarnya asik Gak panas Tapi aku takut Kalau ada sesuatu yang jatuh Dari pohon Kayaknya Ada yang jatuh deh kebun daku Ini alih jatuh ya Dari pohon Dilupas Hilut Mereka dilut Mana Mana Cepat pulang aja Aduh ma Banyak sama terang-orang lagi Ma Aduh pengen buru-buru pulang nih Nah tangannya gatel Gatel banget Nah kok tangannya gatel ya ma Bukan ini Karena gata ini bisa bikin tangannya gatel 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 Kalau aku kok tangannya gatel ya ma Gatel banget Gatel Wah emak gak bilang sebelumnya Kalau buah gadung ini Beracun Aduh Emak Saking udah biasa Jadi udah kebal tuh tangannya Mudah-mudahan gatelnya cepat hilang Tangan belum juga sembuh dari gatel Tapi masih harus mengolah buah ini Tahan Tahan Mak Ini kan tadi kan sama bilang beracun Kalau mau izinnya beracun Nanti kalau misalnya kita makan Yang makan Emak Gak saat mati kan yang makan Abis emak ada-ada aja Udah tau beracun Kok malah dijadikan camilan Tapi ternyata Emak punya kiat Supaya racun buah gadung ini hilang Dan aman memakannya Terus diolah Terus diolahnya tuh gimana Di poe Di poe dijemur Terus Poe Terus di poe Terus Poe deh Jadi dijemur Terus direndam air Dijemur Direndam air lagi Dijemur lagi Terus di goreng Kalau gak pinter-pinter ngolah Kayak emak Orang yang memakan Akan keracunan Seperti Muntah-muntah Dan pusing Serem ya Mak, untuk mengobatin gatelnya Pake apa nih mak? Ini minyak Ada minyak goreng apa minyak tanah? Minyak kelapa Minyak kelapa? Minyak goreng Bagus ya Minyak keluarga Shék Minyak kepo Terima kasih.